Jangan sedih, PSM kalah, Tavara senang dan minta 3 gol Persija ditinjam kembali PSM Makassar harus merelakan posisinya di puncak klasmen di kudeta Persija Jakarta Walau poin PSM dan Persija sama yakni 38 poin, namun tim Macan Kemayoran unggul head-to-head atas tim Juku Eja Pada pekan ke-20 Liga 1, PSM harus menyerah dari tuan rumah Persija Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Rabu 25 Januari 2023 ini, dimenangkan oleh Persija dengan skor 4-2 Akibat kekalahan tersebut, PSM Makassar turun di posisi 2 PSM Makassar tertinggal 3 gol lebih dulu lewat gol Abdullah Yusuf Halal di menit 21 Kemudian beres Ajiku Suma di menit 36 dan 54 Tim Asuhan Bernardo Tavares baru membalas ketertinggalan di menit 68 berkat gol Everton Nascimento Namun Persija kembali memperlebar keunggulannya melalui gol Abdullah Yusuf Halal di menit 82 Hingga akhirnya PSM Makassar kembali cetak gol kedua di menit 90 plus 2 melalui Rashid Bakri Tavares minta 3 gol Persija ditijau ulang Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares meminta sepak bola Indonesia memakai VARG di setiap pertandingan Liga 1 Hal ini disampaikan Tavares saat konferensi Pers usai pertandingan Persija versus PSM Tavares menunggu 3 dari 4 gol Persija perlu ditinjau kembali melalui VARG Pasalnya proses gol tercipta berbau offside serta ada unsur pelanggaran sebelum gol Saya kira untuk peningkatan sepak bola Indonesia disini sangat membutuhkan VARG Kemungkinan apa yang saya lihat di lapangan bisa dicek kembali Tapi dengan adanya VARG akan membantu mengambil keputusan yang benar ke depannya Katanya saat konferensi Pers usai pertandingan Tavares melihat gol pertama Persija di menit 21 kemungkinan offside Kemudian proses gol kedua pemainnya Yuran Fernandes ditarik oleh pemain Persija Tapi wasit tidak melakukan apa-apa Begitupun dengan gol ketiga Menurutnya bola lemparan ke dalam sebelum gol tercipta harusnya milik PSM Namun justru diberikan ke Persija Tavares senang Bernadu Tavares memuji penampilan anak asuhnya meski menelan kekalahan Dia menilai Willem Jan Pluim CS tampil dengan daya juang tinggi Hanya saja hasil akhir tak memih KPSM Paling tidak saya saat ini senang dengan performa ditunjukkan anak asuh saya katanya Saya bangga kepada pemain saya Saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya Kita bisa kalah Kita bisa menang Kita bisa imbang Tapi pada saat mereka memberikan segalanya untuk pertandingan Saya akan tetap bangga dan senang terhadap performa mereka Tambahnya Dari statistik pertandingan Tavares menilai timnya lebih bagus dari Persija Jakarta PSM Makassar memenangi gol posesion 53% berbanding 47% yang dicatatkan Persija PSM torehkan 8 shoot on target sedangkan Persija hanya 6 Sedangkan shoot off target PSM 6 dan Persija hanya 2 Kemudian 11 kesempatan dari tendangan sudut berbanding 2 dimiliki Persija Kami datang ke kandang Persija lihat berapa peluang kami buat Namun berbanding lagi dengan Persija yang hanya beberapa peluang Tapi mereka bisa manfaatkan peluang Ucap Tavares Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada supporter PSM Makassar Yang telah jauh-jauh datang ke stadion memberikan dukungan Terima kasih kepada supporter PSM Makassar Yang telah menyempatkan waktunya datang melihat kami Support luar biasa dari kalian Kata Tavares Tavares juga menyuruti Persija Jakarta yang sering Menggulur waktu ketika sudah unggul Pada saat kita tertinggal Banyak momen yang tidak mengenakan dilihat Pemain Persija terlihat membuang-buang waktu Ini terlihat di babak pertama Katanya Tavares Tavares Mayoruti tambahan waktu yang diberikan Yang menurutnya begitu singkat Wasid yang memimpin pertandingan hanya memberikan 3 menit tambahan waktu Kami mau mencoba mengejar selisih gol Tapi Wasid memberikan waktu 3 menit pertandingan selesai Keluhnya Kami mau mencoba 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 menc Terima kasih telah menonton!